Dan yang bikin saya nangis itu bukan cuma karena Bukan memang betul juga gitu Kasian sekali Tapi yang bikin saya lebih sedih lagi Justru saya kayaknya tibu saya gitu Pasti Hai teman-teman semua apa kabar Semoga dimanapun teman-teman berada Selalu dalam keadaan sehat, bahagia Dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun Amin Dan yang paling penting Jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy B.U.N.B. Original Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini Saya ucapkan sukeng rawo selamat datang Perkenalkan saya Dewi Asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol Dan juga untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi Please di tekan tombol-tombolnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Pobo Channel Teman-teman ini saya baru masuk rumah Dan ini sekalian sambil ngobrol sama teman-teman Teman-teman saya mau sarapan yang terlambat Saya mau minum kopi sereal Seperti ini teman-teman Ini kopi tapi terbuat bukan dari biji kopi Dari biji sereal Ini enggak ada kafeinnya Karena saya enggak bisa minum kafein Teman-teman bisa Tapi setelahnya dada saya kayak Deg-degan terus gitu Jantungnya Anyway teman-teman Hari ini saya tadi baru pulang dari sekolah Terus setelah pulang sekolah Saya mampir ke pemakaman Ibunya teman saya Jadi temannya Nacho juga Tadi saya ketemu Nacho di sana Tapi Nacho terus lanjut Ngurusin hal lain Dan saya pulang ke rumah Saya lapar banget teman-teman Saya ceritain sedikit Teman saya ini Dalam keluarganya Itu agak menurut saya kurang beruntung sekali Jadi teman saya ini Waktu masih muda Waktu masih remaja Mengalami kecelakaan mobil Yang mengakibatkan tangan Salah satu tangannya harus diamputasi Dipotong Jadi salah satu tangannya itu tinggal separuh aja Karena di bagian dari siku ini ke bawah itu dipotong Itu pengalaman pertama yang Yang pahit dalam hidupnya dia Karena dia harus menerima kenyataan itu Tidak mudah ya teman-teman Setelah itu beberapa tahun kemudian Dia punya kakak Kakaknya menikah Dengan orang sini juga Dan Saya tidak tahu ada masalah apa Dengan keluarganya Ataupun dengan suaminya Kakaknya perempuan Sampai pada suatu hari Kakaknya ini ditemukan meninggal Di rumahnya Dan ternyata Setelah diselidiki polisi dan lain-lain Yang membunuh adalah suaminya sendiri Teman-teman Kemudian setelah itu Kayak di dalam keluarga itu Kalau disini dibilangnya seperti Malas URT gitu teman-teman Kayak bad luck gitu loh Kayak selalu ada kejadian buruk Menimpa keluarga tersebut gitu Padahal Teman saya ini dan suaminya Dan juga anaknya Karena dia sudah menikah itu Benar-benar Menurut saya itu benar-benar Keluarga yang baik Dan orangnya Juga orang baik gitu Pokoknya ada aja Apa Kejadian-kejadian Yang menimpak keluarga itu Ada aja Terus tahun kemarin Suaminya Suaminya dia Itu juga mengalami Apa namanya Sebentar Saya minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Suaminya Juga mengalami Keadaan yang buruk juga Karena pada tahun yang sama Di bulan yang sama Orang tuanya meninggal Tetapi meninggalnya Kayak beruntun gitu loh teman-teman Ayahnya meninggal Dan beberapa hari kemudian Ibunya meninggal gitu Meninggalnya sebagai meninggal tua Cuman seperti kayak shock gitu Habis sedih Belum selesai kehilangan bapak Kemudian kehilangan ibu Gitu Nah Tahun ini Kemarin Ibunya Teman saya ini meninggal Meninggalnya karena Kanker Teman-teman Jadi Kankernya ini Dikira dokter Tidak terlalu besar gitu Saya gak tahu Saya percaya teknologi disini Bagus Tapi selalu mungkin ada Human error atau apa Saya gak ngerti Pokoknya Ibunya ini dioperasi Dan ternyata Kankernya itu Lebih besar dari yang dikira Besar banget Dan akhirnya ibunya ini Meninggal Ketika Ketika operasi sedang berjalan Teman-teman Sedih banget Dan Nanti disana kita Ngobrol sama teman-teman Itu juga sempat Nangis Nangis juga Teman-teman Karena Gak cuman itu Ternyata Apa namanya Musibah yang menimpa Itu bukan karena Bukan hanya karena Ibunya meninggal Tetapi Anaknya Satu-satunya Anaknya dua Dan anak yang perempuan ini Saya juga kenal dekat Karena kita sering makan bareng Keluar bareng Gitu Kayak geng gitu loh Teman-teman Anaknya ini Saya gak tahu cerita anaknya Ternyata Anaknya ini Dari dua tahun yang lalu Karena Dia tidak Tidak cerita Apa masalah anaknya Dan baru tadi Saya tahu Anaknya dari dua tahun yang lalu Itu Seperti kena Sindrom Kehilangan Akal sehat gitu loh Teman-teman Kita mungkin bisa bilang gila Dan berkali-kali Mencoba untuk bunuh diri Ketahuannya itu Pertama Ketika mereka sedang melakukan Perjalanan naik kereta Di dalam kereta itu Dia bawa Pisau Entah bawa Pisau kecil gitu Sepertinya Dan dia Motong Berusaha untuk motong Melukai tangannya Mencari Dimana Dan mau dipotong Padahal Sebenarnya Gak ada masalah apa-apa Gak tahu Kalau dia menyimpan Permasalahan Yang tidak diceritakan Ke siapa-siapa Tapi keluarga ini Bukan keluarga yang Bermasalah gitu loh Hubungan antara Bapak Anak Dan ibu itu Harmonis Setahu kita Setahu kita Dan memang mereka juga Orang gak ada yang tahu Kalau mereka penyimpan Itu gak ada Baik-baik saja Keluarganya Dan anaknya ini Dari dua tahun yang lalu Lebih sering Tidak sadar diri Dalam hal Tidak bisa mengontrol diri Daripada bisa Mengontrol dirinya Jadi kayak benar-benar gila Jadi Aduh Babanya berat banget Kayak Beruntun Kayak musibah itu Gak ada berhenti-berhentinya Menimpa Keluarga teman saya Ini teman-teman Mudah-mudahan Ini adalah Musibah terakhir Mudah-mudahan Anaknya cepat sembuh Ini sekarang Anaknya Sudah diterapi Di dokter Tapi Sepertinya butuh Waktu yang Panjang dokter Katanya sempat bilang Sepertinya ini Angkan permanen Tapi mereka Sedang berusaha Untuk Untuk Seandainya bisa Mudah-mudahan bisa Keadaannya Dikembalikan Seperti keadaan Yang lalu Gitu teman-teman Well anyway Kita semua saling mendoakan Mudah-mudahan Kita semua Keluarga kita Orang-orang terdekat kita Selalu dalam keadaan baik Terhindar Dari Musibah-musibah Yang Yang tidak kita inginkan Pagi ini tuh Hujan teman-teman Saya waktu lihat Perkiraan cuaca Dari HP saya Itu gak hujan Ternyata pas saya Saya gak wala pajongan Ternyata pas sampai Jalan hujan Pulang dari sekolah Hujan Ketempat pemakaman Juga hujan Dan dingin banget Di luar Teman-teman air mati Dari tadi Jam Setengah sembilan pagi Sampai nanti jam dua Misalnya jam berapa Ya Karena di lift Kemarin ada pengumuman Matinya Bukan karena Bukan karena rusak Tapi karena Sengaja dimatikan Ada pengumumannya Karena ada Maintenance Air di gedung ini Jadi nanti Mudah-mudahan Mereka bilang Diusahakan selesai Sebelum jam dua Sebelum jam makan siang Tapi Maksimal Itu mati airnya Sampai jam dua Tidak tahu Tidak tahu saya belum coba Sudah hidup apa Belum airnya Tapi tadi malam Saya sudah Sudah Nampung-nampung air Di tempat Tempat air Dan ini juga Saya nampung Satu Satu panci Untuk jaga-jaga Kalau nanti airnya Belum Belum Hidup Dan tadi pagi Waktu Deborah Saya tidak ketemu Deborah Pagi ini Saya berangkat pagi Deborah belum datang Saya cuma Ninggalin not Ke Deborah Kalau mau bersih-bersih Pakai air yang sudah Saya taruh Di Di Toilet Tadi sebenarnya Kalau tidak hujan Rencana saya Habis Dari pemakaman Saya mau Minum Sarapan di luar Kan cuacanya bagus Pikiran saya Ternyata cuacanya tetap buruk Maksud saya Kalau habis Apa namanya Habis Sarapan di luar Saya mau lanjut Jalan-jalan Mindo Shopping Karena Setelah Dia di Reyes Untuk teman-teman Yang ikutin video Saya pasti tahu ya Setelah Akhir dari Setelah tanggal 6 Januari Tanggal 7 Januari Dan ke sini itu Banyak diskonan Teman-teman Di sini Banyak banget Kayak barang-barang Semuanya diskon Saya mau lihat-lihat Mana tahu Ada sesuatu Yang menarik Yang mungkin Saya butuhkan Dan harganya turun Karena memang Saya ada beberapa Yang ingin membeli Beberapa item Saya butuh Beberapa item Tapi Saya tunggu Karena belum diskon Sebenarnya Saya nunggu Diskonan ini Tapi ternyata Hujan Mungkin besok Mungkin besok Saya jalan-jalan Sekalian saja Mati Belum tahu Teman-teman Sekalian juga Saya mau cerita Beberapa bulan yang lalu Kami kemalingan Di sini Di laundry Malingnya sudah Ketangkap Uangnya Alhamdulillah Sudah di Cover Sama Asuransi Pokoknya Gak ada masalah Yang sudah selesai Dan Beberapa hari yang lalu Kami mengalami Kejadian yang sama lagi Tetapi kali ini Kejadiannya bukan di sini Kali ini Kejadiannya di salah satu Sumber rejeki kita Di Indonesia Jadi kejadiannya pagi Jam 5 Saya masih tidur Di sini Karena kan gak ngecek CCTV setiap saat Di grup WA Di kabar-kabar Kalau kita kecurian Jam 5 pagi Terus Dikirimin CCTV-nya Gak tahu Kalau saya lihat Jalannya itu Kayak perempuan Karena pakai helm Jaketnya berukut Pakai celana jeans Tapi gak tahu Apakah itu laki-laki atau perempuan Tapi kayak gampang banget Ditandain Karena cara jalannya Beda Ada kehilangan juga Karena Kita ada Ada uang di sana Kebetulan uangnya Gak di Gak di Gak di bawah Tapi Alhamdulillah Gak apa-apa Alhamdulillah Gak terlalu banyak juga uangnya Cuman Kami kecurian lagi Tapi Kejadiannya bukan di Bukan di sini Di Indonesia Dan kalau di Indonesia Juga Gak tahu Gak di asuransikan juga Teman-teman Gitu Untuk teman-teman yang Mungkin sedang kesulitan Atau ekonominya sedang buruk Mudah-mudahan Tidak pernah terpikirkan Untuk mencari rejeki Dengan cara-cara yang seperti itu Mudah-mudahan Saya doakan semuanya Rejekinya lancar Kemalingan Atau bisnis kita Tiba-tiba Gak jalan Dan sebagainya Jangan khawatir Pintu yang sudah Dibuka sama Allah Tidak akan bisa Ditutup oleh Manusia Begitu juga Sebaliknya Pintu yang sudah ditutup Seberapa besar pun Kita ingin membukanya Kalau sudah ditutup sama Allah Pintu rejekinya Ya Kita tidak bisa membukanya Sudah kalau saya Gitu aja Teman-teman Menulis melaku Jalani aja Kalau memang Sudah kehilangan Ya Sudah nanti Diganti sama Allah Pasti Ya Tunjukin CCTV-nya Ketika malinya Mengambil Mengambil uang Ya Teman-teman Oh iya Menjawab beberapa pertanyaan Dari teman-teman Dari teman-teman Soal Kenapa yang Paling sering Ke Montornest Atau misalnya Membelanjakan mama itu Kami berdua Mungkin secara Secara general Iya Tapi tidak selalu Kalau di musim panas Itu justru Kita jarang Karena musim panasan Kita tidak di sini Jadi ada kakak-kakak lain Yang Yang handle Terutama kakak Dipar saya Makulada Karena Makulada Kalau Summer Dia juga tinggal Sering Tinggal di Villa Ataupun Kalaupun Misalnya Dia tidak di Villa Siang itu Dia biasanya Di Villa Atau sore Nah kenapa Kalau di musim dingin Selalu Seringnya kami Sebenarnya Bukan cuma kami Ada Kalau tidak Saya sama Nacho Ada lagi Daniel Itu karena Yang lebih punya Banyak waktu Teman-teman Karena Saya dan Nacho Itu kan Kami kerja Di tempat kami sendiri Istilahnya Pengangguran Jadi lebih banyak Waktu Waktu luangnya Kalaupun Tidak luang Pekerjaan itu Bisa ditinggal Kita bisa Ya udah nanti Aku kerjain Lebih fleksibel Waktunya Daniel juga Karena Daniel kerjanya Itu Jamnya Tidak selalu Tidak selalu Sama Setiap hari Pagi Setiap hari Malam Jadi gantian Kadang-kadang Dia pagi Hari ini pagi Besok malam Jadi Kadang-kadang Dia juga Free juga Jadi tidak Cuman Saya dan Nacho Sementara Kalau Kakak Ipar yang lain Dan Suami Serta istrinya Itu Kerjanya Jamnya Sudah Dijadwalkan Karena Ada yang Kerja di Instansi Pemerintah Dan juga Ada yang Kerja di Instansi Swasta Tapi Jam Jam Kerjanya Sudah Jelas Dari pagi Sampai Kan disini Dari pagi Jam 8 Atau Jam 9 Sampai Jam 2 Istirahat Makan Siang Siesta Tidur Siang Disini Ada jam Tidur Siang Untuk Para Pekerja Terserah Mau digunakan Untuk Tidur Siang Atau Untuk Hal Yang lain Dari Jam 2 Sampai Jam 5 Istirahat Dan Siesta Tidur Siang Dibilang Siesta Kemudian Jam 5 Masuk Lagi Sampai Jam 8 Jadi Cari Waktunya Susah Gitu Teman Teman Makanya Saya Dan Nacho Yang Lebih Sering Mengurus Mama Di saat Musim Dingin Saya Nacho Dan Dan Kami Bertiga Bukan Karena Mereka Tidak Dekat Dengan Mama Misalnya Karena Mereka Tidak Peduli Karena Memang Tidak Bisa Cuman Kalau Weekend Kita Sering Sering Ngumpul Atau Enggak Kalau Weekend Pasti Ada Yang Lihat Mama Dan Sebagainya Kemarin Itu Mama Sudah Hampir Saya Sudah Belanja Malahan Kita Untuk Nyambut Mama Disini Ternyata Kasus Varian Baru Dari Pandemi Ini Muncul Lagi Akhirnya Mama Memutuskan Yaudah Aku Disini Aja Dulu Sebenarnya Kasian Juga Kemarin Itu Kami Sempat Sempat Ngobrol Dan Saya Sempat Nangis Juga Sampai Berkaca Kaca Gitu Mata Saya Karena Mama Bila Kangan Untuk Tinggal Bersama Kami Dia Bila Gini Aku Sudah Tua Dan Umurku Aku Tahu Umurku Akan Berapa Lama Lagi Dan Aku Ingin Matilde Itu Saya Kalau Ingat Percakapan Kemarin Saya Masih Nangis Jadi Beliau Bilang Gini Karena Aku Sudah Tua Aku Ingin Hidup Sama Kalian Karena Aku Mau Matilde Itu Punya Banyak Kenangan Tentang Neneknya Jadi Kasian Karena Kemarin Wela Mertua Saya Sempat Nangis Aku Sedih Banget Karena Gak Bisa Tinggal Sama Kalian Aku Takut Banget Kalau Misalnya Matilde Tidak Punya Banyak Kenangan Tentang Neneknya Kalau Misalnya Keluarga Yang Bercerita Tentang Bela Gini Gini Dan Dia Tidak Punya Banyak Kenangan Dengan Nenek Aku Pingin Banget Cepet Cepet Tinggal Dengan Kalian Agar Matilde Punya Sebanyak Kenangan Dengan 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 Tentang Punya Kenangan Manis Dengan Aku Yang Bikin Saya Nangis Itu Bukan Cuma Karena Memang Betul Juga Kasian Sekali Tapi Yang Bikin Saya Lebih sedih Lagi Justru Saya Kayaknya Ibu Saya Pasti Ibu Juga Punya Sebagai Orang Tua Pasti Ibu Saya Punya Apa Namanya Perasaan Yang Yang Sama Yang Jauh Dari Anak Jauh Dari Cucu Cuma Ketemu Setahun Dua Kali Setahun Sekali Dan Selama Pandemi Ini Sudah Dua Tahun Tidak Ketemu Pasti Ibu Saya Punya Perasaan Yang Seperti Itu Walaupun Tidak Ter Ucapkan Dengan Kata Kata Karena Ibu Saya Lebih Banyak Kalau Misalnya Punya Apa Namanya Punya Perasaan Tidak Diungkapkan Beda Dengan Merpoto Saya Diungkapkan Kalau Ibu Lebih Dipendam Sendiri Jadi Saya Yakin Karena Kebetulan Kami Semua Tinggal Di Provinsi Yang Berbeda Beda Gitu Teman Teman Jadi Kasian Sebenarnya Kasian Kasian Orang Orang Tua Saya Nama Mertua Dan Ibu Saya Di Indonesia Andekan Bisa Andekan Dekat Tapi Inilah Hidup Harus Kita Jalani Mudah Mudah Saya Segera Kembali Ke Indonesia Segera Pokoknya Ini Kalau Karantina Sudah Mulai Agak Longgar Insya Secepatnya Kembali Tiket Sudah Ada Teman Teman Tinggal Kalau Misalnya Harus Diundur Atau Dimajukan Kita Tinggal Ganti Kita Tinggal Ganti Tanggal Aja Karena Untuk Mengganti Tanggal Itu Available Itu Bisa Kita Ganti Tanggal Gitu Teman Teman Cerita Saya Hari Ini Sekarang Saya Mau Lanjut Masa Gak Tahu Sepertinya Air Belum Belum Keluar Belum Tahu Oke Teman-teman Segitu Dulu Cerita Saya Pagi Ini Dan Mudah-mudahan Dimana pun Teman-teman Berada Yang masih Punya Orang Tua Yang masih Punya Keluarga Mudah-mudahan Bisa Menyenangkan Keluarga Bisa Berkumpul Dengan Keluarga Bisa Bisa Menciptakan Kenangan Kenangan Menis Dengan Keluarga Yang Mungkin Kalau Sekarang Tidak Terlalu Bernilai Kenangannya Tapi Nanti Setelah 20 Atau 30 Tahun Kedepan Jika Kita Masih Diberi Umur Panjang Kenangan Yang kita Ciptakan Saat Ini Nilainya Akan Sangat Berarti Untuk Teman-teman Semua Dan Kita Semua Oke Teman-teman Sekarang Saya Lanjutkan Sarapan Yang Terlambat Dulu Kemudian Saya Siap-siap Untuk Menyiapkan Makan Siam Untuk Keluarga Matur Teman-teman Sudah Menonton Nenai We See you In the next Video Bye Bye